selamat menikmati tau gak kalian tentang daur ulang daur ulang adalah mengolah kembali bahan-bahan yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat bagi kehidupan manusia contohnya adalah seperti ini ini ada kaleng bekas yang kemudian dirubah dihias sehingga menjadi hiasan meja begitu pula dengan contoh-contoh yang lainnya anak-anak sekalian bicara tentang daur ulang pasti kita akan berbicara tentang sampah karena apa? daur ulang biasanya digunakan untuk menanggulangi atau mengurangi banyaknya sampah yang ada di lingkungan kita masih ingat tidak dengan macam-macam sampah? Pak guru ulangi ya sampah terbagi menjadi dua macam yang pertama adalah sampah organik dan yang kedua adalah sampah anorganik sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan atau dihancurkan jamur dan bakteri contohnya adalah daun bisa kertas bisa kayu dan mungkin kotoran binatang sedangkan yang kedua adalah sampah anorganik sampah anorganik adalah sampah yang sangat sulit untuk dihancurkan bahkan dalam kurun waktu puluhan bahkan ada yang sampai ratusan tahun baru bisa hancur tentang materi kita kali ini yaitu materi daur ulang kita akan memanfaatkan sampah-sampah yang anorganik yaitu sampah-sampah yang tidak dapat diurekan secara langsung oleh bakteri dan jamur nah sebagai tugas kalian nanti kalian di rumah pak guru minta membuat hiasan dari kaleng seperti yang kalian lihat di depan ini hiasan dari kaleng yang digunakan untuk menghias di atas meja bisa digunakan untuk tabungan atau bisa digunakan sebagai tempat pensil anakku sekalian pada kesempatan kali ini pak guru akan mengajak kalian langsung mengaplikasikan proses daur ulang yang pada kesempatan kali ini pak guru akan menggunakan kertas kita anggap ini sebagai kertas bekas yang akan kita gunakan menjadi produk daur ulang dan kesempatan kali ini pak guru akan mengajak kalian untuk merubah yang semula ini kertas sampah yang akan dibuang ini menjadi produk yang berdaya guna yaitu berupa amplop untuk cara membuatkan silahkan perhatikan prosesnya sebagai berikut harus kalian pada pembuatan amplop ini pak guru akan menggunakan kertas yang berwarna kuning seperti yang kalian lihat ini ya kotak seperti ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut yang pertama kita lipat kertas ini menjadi dua bagian yang sama besar ya usahakan sudut-sudutnya bertemu sehingga bisa rapi ya kemudian dipermanenkan kemudian langkah kedua kita buka kembali setelah itu kita lipat seperti saat kalian membuat pesawat-pesawatan ini lipat seperti ini begitu pula di bagian yang satunya kita lipat seperti ini udah bukan nah ini untuk sampai dengan langkah yang kedua langkah yang ketiga kita akan melipat kembali bagian yang di sisi kanan terlebih dahulu ya usahakan lurus di garis yang ini ya biar tampak lebih rapi ya kita permanenkan begitu pula sebaliknya udah bukan sampai disini ya nah ini nah untuk memasuki bagian yang ketiga ini mungkin akan sedikit sulit buat kalian ya tapi tetap akan kita coba ya jadi kita akan melipat bagian yang disini ini akan kita lipat ke arah dalam tapi yang kita lipat bagian yang ini ini biar lebih mudah kita kita berikan garis lipatan dulu ya di pojok sini ya ini di garis lipatan dulu ini yang bagian sini ya lurus jangan sampai eh apa salah ya kemudian yang di bagian satunya juga sama kita lipat setelah sini ya di sudutnya sini ya sudut sini sampai sudut sini baru kemudian kita lipat seperti ini ya 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 ini pas di ujungnya pas di ujungnya terus kita perpermanenkan nah sampai terbentuk semacam ini ya setelah itu nah bagian ujung maaf di bagian tengah ini dan bagian ini kita berikan lipatan satu dan ini lipatan yang ke dua ya sudah tambah seperti ini nah tinggal sentuhan yang terakhir ini kita masukkan ke bagian yang sini kita masukkan ya setelah itu kita lipat jadi deh amplop kuningnya ya bisa dijadikan angpau ya tinggal disi surat atau kalian bisa menggunakan kertas ini sekaligus untuk menulis surat tanpa harus menggunakan amplop tambahan jadi kalian bisa lebih berhemat kertas tinggal dikirim mau kirim ke temannya mau ke ayahnya atau ke ibunya seperti ini dan sebagai tugas kalian di rumah yang kedua yaitu melipat amplop kemudian nanti bisa dipotokan dan dikirim ke nomor WhatsAppnya Pak Guru sekian video dari Pak Guru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh